Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di EVE Media Selalu ada gadget menarik untuk dibahas disini Dan di video kali ini aku bakal bahas Dua perangkat atau dua aksesoris ya Dari brandnya Ugreen Nah Ugreen ini biasanya dia memproduksi charger Terus ada kayak kabel-kabel Hub ya kabel untuk hubungan dari PC Atau smartphone gitu ya Dan ada juga untuk audio ya Ada TWS ada juga earphone Nah di depanku ini Yang aku pegang ini ada dua buah produknya Yaitu ada headset dan ada juga chargernya Nah yang pertama kita bakal bahas si chargernya dulu ya Ugreen USB tip besi 20W mini power delivery Atau nomor brandnya atau nomor produknya itu CD241 Nah yang menarik dari charger ini adalah ukurannya yang compact banget dan ringan Ukurannya ini cuma 50% dari ukuran charger power delivery pada umumnya Jadi gak banyak makan ruang di tas kalian Menggunakan bahan material yang aman pastinya dan terlihat kokoh Charger Ugreen CD241 ini juga sudah support power delivery 3.0 dan 2.0 Support juga quick charge Qualcomm 4.0 dan 3.0 Dan buat kalian pengguna Huawei Charger ini juga sudah support FCP Huawei fast charger ya Nah untuk output maksimalnya sendiri ini di 20W Cocok buat charger iPhone kalian Dan yang chargernya itu gak disediakan di paket penjualannya Kayak iPhone 12 tahun lalu dan iPhone 13 tahun ini Charger ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan yang bagus ya Seperti over voltage protection Over time protection Short circuit protection Dan over current protection Jadi bakal aman buat gadget kita Nah aku bakal cobain ya Nge-charge HP Sony XZ2 compact ku Yang support quick charge Qualcomm 3.0 di 18W Dengan aplikasi pengukur ampere Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri Fast chargernya berfungsi dengan baik dan stabil Untuk harga sendiri cukup terjangkau Kalau kalian beli di ofisialnya sekarang Lagi ada diskon dari harga Rp 195.000 jadi Rp 99.000 aja Sudah dengan kabelnya pastinya Oh iya untuk kabelnya ini ada 2 pilihan ya Ada yang TFC dan ada juga yang Lighting buat iPhone Jadi pastikan kalian memilih type port sesuai dengan HP kalian Oke sekarang kita lanjut bahas ke earphone nya ini Untuk desainnya sendiri aku sih udah suka banget ya Simple tapi tetap elegan Build quality nya juga buat headphone harga Rp 200.000an ini Udah cukup bagus menurutku ya Lihat dari housingnya terbuat dari plastik yang padat dan kokoh Karena ini model in ear Jadi ear tipsnya ini juga lembut Apalagi di paket penjualannya kita dikasih 3 ukuran Small, medium, dan large ya Di bagian housingnya ini juga terdapat logo U Yang menandakan U Green Ke bawah lagi kita bakal dapetin tombol control all-in-one Yang sangat kokoh dan finishingnya tuh rapih Feel click nya itu juga terasa nyaman Jadi kita gak ada rasa takut atau was-was kalau bakal mudah rusak Karena earphone ini build kit nya udah kokoh banget Untuk kabelnya juga menurutku udah standar ya Bukan kabel yang bagus-bagus banget Tapi juga bukan yang jelek-jelek amat Kabelnya ini lumayan besar tapi sangat fleksibel Jadi gak khawatir bakal ruwet si kabelnya ini Kalau kita taruh di kantang atau di tas kita Dan untuk sambungannya Earphone ini punya 3 tipe port atau sambungan ya Yang pertama ada jack audio 3,5mm Buat earphone yang masih ada Apa namanya jack audio 3,5mm Terus juga sudah sedia untuk TFC Nah ini cocok banget buat HP ku ya Mantang flagship ya di tahun 2018 Yaitu Sony Xperia XZ2 Compact Jadi ini gak punya port jack audio 3,5mm Jadi langsung pake TFC Nah yang ketiga adalah Lighting Yang sudah MFI Jadi kalian tinggal sesuaikan aja Dengan HP kalian ya Kalau yang sedang aku review ini ya TPC ya Karena HP ku gak ada lubang jack audio 3,5mm nya Headphone U-Gain ini Menggunakan diameter driver yang cukup besar Yaitu 10mm Saat digunakan fittingnya nyaman banget di telinga Gak sakit walau buat rebahan Gak terlalu ganjel gitu di telinga Nah sekarang kita ke bagian inti Dari sebuah headphone atau earphone Yaitu kualitas audionya Untuk di frekuensi low nya sendiri Punya bass yang nendang Tapi bulet dan empuk Enak aja buat yang suka musik-musik bass ya Kayak aku ini Kalau untuk di mid nya Punya karakteristik yang balance ya Bisa memimbangilah low dan high nya Dan untuk yang high nya sendiri Punya suara yang garing Walaupun gak ngecering-cering amat Masih ada bass-bass nya sedikit Kalau buat denger lagu akustik Ya tapi menurutku ini udah pas lah Nah kesimpulan untuk kedua produk U-Gain ini Aku udah menangiskan buat kalian Dari charger 20W power delivery nya Yang compact dengan harga yang terjangkau ya Walau sebenernya kalau warna charger ini Ada pilihan warna hitam atau black Pasti bakal lebih enak lagi Ya gak mudah cepet kotor aja gitu Dan buat earphone nya Juga punya audio yang enak banget Buat yang suka bass pastinya Apalagi pilihan phone nya yang lengkap Jadi kita bisa sesuaikan tuh Dengan perangkat kita Cuma memang minusnya Di mikrofon nya Yang punya sensitivitas tuh kurang gitu Jadi buat teleponan Suara yang dihasilkan terdengar kecil Dan cenderung jauh Dan semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang mungkin lagi cari-cari Charger atau earphone Yang sesuai dengan perangkat dan kantong kalian Farid disini undur diri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh